Lekin government nih, is book ko ban kargi Get an excavation team ready, jitna bih pesa kharcho Beratar di India, tepatnya di kota Bombay Menceritakan sebuah kekejaman yang berakhir sangat mengharukan Seluruh korban dari mafia yang bersekongkol dengan pemerintah kotor Harus berhenti sepak terjangnya di tangan sang pahlawan Di awal film diperlihatkan sebuah pertemuan penting yang dilakukan pemerintah India Dalam pertemuan tersebut, pemerintah akan secara resmi menarik sebuah buku yang diterbitkan secara ilegal Dan buku tersebut berjudul Eldorado Kemudian di sebuah kantor berita, seorang wartawan wanita mencoba membaca buku tersebut Dan terungkap penulisnya adalah wartawan seniornya Wartawan tersebut mengungkap sebuah kebenaran besar yang selama ini tidak pernah ada yang berani mengungkapkannya Dia pun akhirnya ditugaskan atasannya untuk mewawancarai serangsung sang penulis buku tersebut Dari salinan buku yang mereka dapatkan Karena faktanya buku asli telah ditarik dan dimusnahkan oleh pemerintah Dan film ini pun tentunya akan berjalan sesuai dengan narasi wartawan senior yang sedang mengisahkan kejadian tersebut Saya Arya disini mengucapkan selamat menyaksikan Inilah dia, KGF, Kolar Godfield Scene berada pada suatu malam di tahun 1951 di sebuah pedesaan Seorang petani menemukan batu yang aneh Lalu datanglah pemerintah ke sana untuk melakukan pengecekan terhadap batu tersebut Mereka datang dengan seorang yang bernama Surya Fardan Faktanya batu tersebut diselimuti oleh lapisan emas Mengetahui hal tersebut, Fardan pun lalu haus akan kekuasaan Dan melakukan pembantaian brutal terhadap aparat dan pejabat pemerintah yang ikut ke lokasi tersebut Tujuan dari Fardan sendiri tentunya untuk menjaga rahasia agar ia dapat menguasai lokasi tersebut Dan menguasai seluruh emas tersebut Bersamaan dengan penemuan harta karun tersebut Lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Raja Seiring berjalannya waktu, dia tumbuh besar bersama ibunya di wilayah yang miskin Di sisi lain, Fardan sekarang menguasai tambang emas tersebut dengan dalih sebagai tambang kapur Yang telah dia sewa ratusan tahun Ratusan penjaga dia kerahkan untuk menjaga tambang tersebut dan menjadi ribuan orang sebagai pekerja paksa Tahun 1961, Raja yang berusia 10 tahun tidak bisa menyelamatkan ibunya yang sedang sakit Karena uang yang dia kumpulkan tentu tidak cukup untuk mengembati sang ibu Pada akhirnya sebelum ibunya meninggal, dia memberikan pesan terakhir kepada Raja Agar dia nanti kelak menjadi orang yang sukses dan kaya raya Raja yang hidup sebalangkara, dia bertemu dengan seorang pengemis yang memberinya petunjuk Jika kamu pengemis, hanya akan mendapatkan sedikit uang Lalu pergilah Raja ke Bombay untuk mengejar mimpinya Saat ini, Bombay menjadi tempat peredaran emas yang dikuasai oleh dua penyelundu besar Yaitu Inayat Khalil dari Dubai dan Seti dari Bombay Kedua kelompok ini sering bertikai karena saling bersaing dalam hal bisnis emas Sin menuju ke Raja yang memulai hidupnya di Bombay Menjadi seorang penyember sepatu dan bekerja sama dengan anak-anak lain kepada seorang bos Suatu hari bosnya mengumpulkan mereka dan bertanya kepada mereka Siapakah yang berani memukul seorang polisi Di sana Raja mengangkat tangannya dan menunjukkan keberanianya Dia kemudian melakukan aksi barbar dengan mengambil sebuah botol dan memukul kepala polisi botak Lalu berlari kabur bersama teman-temannya Dia tiba-tiba berhenti dan kembali ke polisi tersebut dan mengatakan bahwa namanya adalah Rocky Raja dengan sengaja melakukan itu agar dirinya dapat bertemu dengan sang bos besar yang bernama Seti Tahun 1978, Fardan semakin menunjukkan kekuasaannya di KGF-nya Setelah Amerika dan Uni Soviet berseteru, harga emas semakin melonjak Fardan untuk membantu mengelola tambang emasnya dia dibantu oleh lima orang sebagai mitranya Orang-orang ini adalah Kamal, dia adalah orang yang menjalankan bisnis tambangnya Lalu ada Rajendra, dia adalah yang mendistribusikan emas tersebut Dan ketiga adalah Andrew, dia adalah penguasa di bagian utara Mereka juga memasang sepion di pemerintahan Dia adalah Gurfandian, sesosok pejabat korup setingkat menteri yang berperan untuk meloloskan jalan birokrasi Lanjut, pada suatu hari Fardan terkena serangan setruk yang membuatnya hanya bisa berada dalam tempat tidur Fardan memutuskan adir-adiknya untuk menjalankan KGF, namun Garuda tidak menerima hal tersebut Karena sebuah perseteruan dan akhirnya adira menghilang entah kemana Banyak bawahan Fardan ingin menguasai KGF Pemberontakan yang terjadi di internal KGF membuat seseorang penyelundup emas dari Dubai Yang bernama Inayat Hill ingin menguasai Bombay Mereka mencoba melakukan pengilaman emas ke sana dengan menggunakan enam kapal perahu Tetapi ada satu orang yang ditakuti yaitu Rocky Rocky sekarang sudah menjadi salah satu anggota gangster dan tumbuh besar Dia menjadi seorang algojo, awalnya dengan sengaja ia seolah-olah dirinya dikalahkan dan membiarkan dirinya digantung Dilawar tahu Rocky telah ditangkap, justru sangat ketakutan atas nasib anaknya yang menangkap Dan inilah aksi Rocky selanjutnya Rocky menghajar mereka seorang diri Bahkan anaknya yang kabur di pelabuhan dikejar oleh Rocky Dan akhirnya dia sendirilah yang digantung di sana Lalu rombongan kapal perahu yang akan menuju Bombay berputar balik karena ketakutan Rocky menjadi orang kuat dan siapapun takut kepadanya Dan Rocky juga sekarang menjadi tangan kanan bosnya yaitu Seti Sampai di suatu hari bosnya mendengar Rocky lebih ditakuti daripada dirinya Lalu dia memutuskan akan menyingkirkan Rocky dari Bombay Datanglah rekanan Seti yaitu Andrew, penguasa wilayah barat yang merupakan mitra dari Fardan Kemudian Andrew yang sudah mendengar dari sepak terjang Rocky Menugaskan dirinya untuk menjalankan sebuah misi di Bangalore Dan jika misi berhasil Rocky akan diberi kekuasaan di Bombay untuk menggantikan Seti Karena hal itu Seti pun berbalik ketakutan kepada Rocky Di sini Rocky hanya mengetahui sedikit tentang emas KGF yang diimpor dari Afrika Orang-orang yang setia kepada Rocky akhirnya memberi dukungan kepadanya untuk memiliki Bombay Setibanya di Bangalore, Rocky menyaksikan seorang yang sedang dipukuli Rupanya dia diperintahkan oleh seorang perempuan yang bernama Rina Rocky langsung jatuh hati kepadanya guys Melihat hal itu, para pengawalnya langsung menyerang Rocky Namun dengan mudah Rocky dapat mengalahkan mereka semua Rina ternyata bukan wanita sembarangan guys Dia adalah anak dari Rajendra yang merupakan mitra dari Fardan yang bertugas mendistribusikan emas Di markas Andrew, Rocky ditugaskan untuk membunuh Garuda yang merupakan anak buah Fardan Rupanya ini rencana mereka untuk menguasai KGF Rocky yang baru sampai tidak mengetahui apa misi yang mereka akan lakukan Rocky pun tidak mengetahui siapa itu Garuda Dalam perencanaan awal, Rocky diharuskan membunuhnya di jalan ketika dia akan mendatangi sebuah acara besar Bahkan ketika Rocky meminta fotonya dia pun hanya mengatakan ketika semua orang berkumpul sana maka kau akan mengetahui Yang mana yang bernama Garuda Kamal lalu mendatangi Rina dan berjanji akan menangkap orang yang memukul anak buahnya Di sini Andrew tidak memberitahukan kepada Kamal bahwa Rocky adalah bagian dari mereka yang ditugaskan untuk menjadi eksekutor dari Garuda Kamal lalu mengarahkan seluruh anak buahnya untuk mencari Rocky Sampai di suatu hotel Rina ikut bersama para pengawalnya mencari Rocky Dan setiap kamar mereka pun cek satu persatu Hingga di suatu kamar Rocky malah menariknya dan hampir saja celepot guys Rocky lalu menghajar semua pengawalnya Bahkan sopir pun dihajar Rocky agar ia bisa mengantarkan Rina untuk pulang Dalam perjalanan Rocky berusaha merayunya hingga di suatu jalan Rocky melihat seorang ibu menggendong anak lalu roti yang dibawanya pun terjatuh Di tengah jalan Rocky yang teringat ibunya kemudian dengan sengaja menghentikan mobilnya Di tengah jalan untuk menghalangi mobil lain agar si ibu tersebut dapat mengambil roti yang terjatuh Orang-orang yang melihat itu berteriak kepadanya lalu sebuah pistol dia keluarkan dan membuat semua orang ketar ketir Rocky lalu turun dari mobilnya dan mengambil roti itu dan diberikannya kepada sang ibu Setelah memberikan roti itu Rocky pun berkata tidak ada pasukan di semesta ini yang lebih kuat dibandingkan seorang ibu guys Setelah melanjutkan perjalanannya puluhan polisi menghentikan mobil di sana Karena puluhan truk akan membawa emas untuk melintas Melihat hal tersebut Rocky bergegas menaiki truk tersebut tanpa diketahui oleh Rina Rocky bertujuan untuk mencari tahu dari mana emas itu berasal Sehingga sampai di sebuah gudang dia menghabisi penjaga di sana lalu membuka kotak tersebut dan masih belum bisa menemukan jawabannya Pemilu lalu dilakukan Di sini guru Fardian kembali terpilih lalu di sebuah tempat hiburan Rocky kembali bertemu dengan Rina dan para pengawalnya Kali ini mereka bersenjata Tetapi Rocky tetap tidak kabur Dia keluar lalu kembali membawa truk bensin dan menumpahkannya di sana Sehingga membuat mereka pun semua ketakutan Hingga ayah Rina pun akhirnya datang Mereka melakukan rencana untuk membunuh Garuda di jalan Namun Rocky tidak setuju karena pengawalnya terlalu banyak di sana Dia akan membunuh Garuda di tempat lain Melainkan di peresmian guru Fardian Dalam misi ini mereka akan menyembunyikan pistol lalu akan diberikan kepada Rocky Hari pelantikan dimulai dan semua orang berkumpul di sana termasuk sasaran mereka yaitu Garuda Hal tak terguap pun terjadi Misi mereka terbongkar Garuda sudah mengetahui pemberontakan ini Semua pelayan di sini telah membawa senjata masing-masing Kini keadaan menjadi terbalik Justru Rocky dan rekannya berbalik akan dibunuh Ketika mereka siap untuk dihabisi Garuda pun datang Dia menunjukkan sebuah patung yang mereka kira adalah patung ayahnya yaitu Fardan Namun ternyata itu adalah patung dirinya yang ingin kerajaan lebih besar daripada sang ayah Garuda dengan sengaja tidak membunuh para pemberontaknya Dia membiarkan mereka agar terlihat kekuasaannya Rajendra dan Andrew ketakutan kepada Garuda Karena kegagalan misi ini Rocky hampir ditembak mati oleh Kamal Namun Rocky mengangkat tangannya seperti yang dia lakukan ketika waktu kecil dulu Dia akan masuk ke sarang singa atau markas Garuda dan menghabisinya di sana Rocky pun berangkat menuju Eldorado yang menjadi markas dari KGF Di mana tambang emas berada Di sana pasukan KGF sedang menahan warga sipil untuk dijadikan sebagai budak dan dijadikan pekerja paksa Rocky pun datang dan terjadilah Setelah berhasil membunuh pasukan di sana Rocky masuk ke dalam truk dan menyamar menjadi tahanan Kepala pasukan mereka yang bernama Tony melihat pasukannya telah tewas Sampai di tambang kita dapat menyaksikan kebiadaban dari KGF dalam memperlakukan warga sipil Setiap orang yang masuk ke tambang ia akan diperiksa Bagi mereka yang menjadi budak maka akan dicap dengan besi panas Panglima mereka bernama Vanaram Hari pertama di sana Rocky menyaksikan istana yang dimiliki oleh Garuda Bersama dengan pekerja lain Rocky menuju 900 meter di bawah tanah dan ledakan pun terjadi Hal itu membuat mereka ketakutan Rupanya Rocky mengambil sebuah batu yang diselimuti oleh emas Kali ini dia mulai sadar emas yang selama ini katanya diimpor dari Afrika Ternyata barangnya berasal dari lokal sini saja Dari sini pula Rocky mulai mencari informasi mengenai pasukan penjaga dari anak-anak yang bekerja di sana Setelah itu Rocky menemukan sebuah terowongan Rocky pun menyaksikan bagi siapa saja yang melewati batas akan ditembak mati Rocky menyaksikan sendiri kejadian seorang anak dan ibunya tewas ditembak oleh penjaga Bahkan kalau mereka sakit mereka langsung akan diburu dan dijadikan bahan hewan buruan Kekejaman KGFCS sangat mengerikan Rocky yang sudah berbaur kemudian mencari informasi tentang jalan lain menuju ke istana Garuda Yang harus melalui sebuah maintenance room Di sana terlihat kejadian yang sangat menyayat hati Yang mana tidak ada satupun pekerja yang berani mengambil makanan Meskipun mereka sudah sangat lapar karena mereka pasti akan langsung didor oleh penjaga Rocky menjadi pahlawan bagi 2000 pekerja di sana Dia berani melakukan hal tersebut Setelah mendapatkan jadwal untuk bekerja di maintenance room Dia mengambil peta jalur menuju istana Garuda di KGF Andrew dan tim lainnya di KGF terkejut dengan kejadian yang belum pernah terjadi selama ini Panaram kemudian mengumpulkan seluruh pekerja Lalu mengancam semua pekerja tersebut Bahwa ia semua akan dibunuh jika tidak ada yang mengaku membuat kekacauan tersebut Rocky yang tidak bisa melakukan apa-apa karena kalau dia membocorkan hal tersebut Maka misinya kali ini akan gagal Tiba-tiba ada seorang pekerja yang mengaku dan mengorbankan dirinya Demi melindungi istrinya dan melindungi yang lain yang sedang berada di sana guys Rocky pun lalu melindungi bayi yang dilahirkan oleh sang istri dari pria yang tewas tadi Seorang kakek yang ketahuan buta kemudian dibawa oleh penjaga ke ruangan bawah tanah Untuk dihabisi Bejatnya mereka terlebih dahulu membuat permainan yaitu piring siapa yang nantinya akan ditabrak oleh kaki si kakek Maka pemiliknya lah yang berhak untuk menghabisi si kakek Rocky yang menyaksikan itu tidak tega dan kini dia tidak bisa tinggal diam Setelah mengawasi penjaga dan membaca situasi Rocky lalu membawa besi panas dan turun ke bawah Dengan amarah yang membara maka terjadilah Rocky menghabisi penjaga yang dikenal kejam lalu menyeret jasadnya ke depan ribuan pekerja Rocky menyuruh para pekerja membakar mayat itu Agar semua pekerja timbul semangat untuk melawan mereka semua Garuda yang mendengar hal itu pun marah besar dan mengancam akan membakar semua pekerja Karena anak buahnya mereka bakar Sebelum melakukan pembunuhan besar-besaran Garuda melaksanakan sebuah ritual khusus Yaitu menyembelih tiga anak buahnya sebagai tumbal Garuda pun dijaga ketat oleh seluruh pasukannya untuk mengandapi Rocky Sementara Rocky hanya seorang diri Akhirnya seluruh pekerja disana pun bergabung membantu Rocky dan misi Rocky pun dimulai Sebelumnya ia memutus seluruh aliran listrik agar bisa masuk ke istana Garuda Seluruh penjaga pun mencarinya Di sisi lain Garuda sedang melakukan penumbalan tiga orang anak buahnya Namun sebelum ditumbalkan mereka terlebih dahulu dicelupkan ke dalam air Saat tumbal ketiga dicelupkan ke dalam air Garuda terkejut karena tumbalnya menghilang Lalu tiba-tiba Rocky muncul dan langsung menebas lehernya Rupanya Rocky menyamar menjadi korban tumbal ketiga Dia melakukan itu di depan ratusan penjaga dan ribuan pekerja yang membuat mereka semua ketakutan Setelah itu seluruh pekerja pun bersatu melawan mereka yang tersisa tanpa Garuda Serta film pun berakhir disini Terima kasih telah menonton!